Selamat sore dan ini adalah sebuah konten baru di Aspros Auto yang namanya apa ya namanya, belum ada namanya yang pasti kita akan membahas yang namanya bengkel-bengkel bengkel spesialis seperti bangun kuda gitu ya bisa ngebangun Mazda Interplay juga bengkel restorasi yang ada di Bandung dulu nah di Bandung dulu semua kita akan iterin kayaknya per minggu akan ada satu konten nah itu munculnya di tiap hari Jumat dan kita berada di daerah gunung nih kita akan tanya sama ownernya akan membahas welcome to Aspros Auto and stay tuned kita ketemu bersama ownernya om nah ini dia ownernya dengan om Iyal ini dimana om posisinya om ini di Manglayang Regensi Cinunuk Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung nah ini dulu bukan dulu ya sampai sekarang juga masih tetangga saya waktu itu dia ngebangun mobil-mobil yang ada di sini itu dari sebuah karpot atau sebuah garasi dan akhirnya dia menjadi sebuah workshop lihat ini nih om ini yang spesial ini apa nih om mobil apa ini mobil HJ45 HJ45 Atta Karun Atta Karun ini om ngebangun kayak gini-ginian berarti ya jadi spesialisnya adalah sebuah Land Cruiser Land Cruiser Land Cruiser ya juga ada Land Rover ya Land Rover nah sementara itu aja iya sementara 2 unit itu aja Land Rover dan Land Cruiser Land Cruiser juga untuk seri FJ45 FJ40 sama BJ40 BJ40 iya aduh saya dulu punya om ini keren banget om ini tahun berapa nih om ini tahunnya 82 82 iya wih keren banget oh itu dari PU tuh guys PU tuh eh kemana nih itu dari PU ya ini ya iya betul gila di platnya plat apa nih sebetulnya plat L plat L iya oh plat L baru masuk ya berarti ya baru baru unitnya baru sebulan yang lalu baru sebulan yang lalu iya ini berarti yang di restorasi apa ya jadi ini full restorasi full restorasi ya jadi semua bodinya di krok ulang angkat bodi krok sasis sama kita balikin untuk finishing bawahnya pun sama dengan finishing atas finishing atasnya kualitasnya sama iya gila berarti kalau om itu adalah ngebangun restorasi ke originalnya back to original kalau pengen yang full spec bukan di om atau gimana betulan sayanya sendiri ada sedikit idealis saya lebih seneng untuk mengerjakan back to original back to original bukan yang full spec ya tapi selama ini memang yang dikerjakan adalah TLC atau si Landy ya Landy Landy series juga kalau untuk yang defender belum masih baru lah masih baru lah kalau ada Landy series berarti kan yang seri 1 2 sama 3 sampai 3 seri 1 juga belum pernah karena unitnya juga jarang iya sih emang sih itu lebih goib lagi barang ini mesinnya apa sih 2F ini mesinnya dia mesin Toyota juga dan memang beda sendiri ini ini tipe mesinnya bukan 1F ini 6 silinder tapi diesel bukan 6 silinder 6 silinder tapi diesel oh diesel iya lah ini diesel kan biasanya 4 silinder kan kalau untuk yang seri FJ itu dia mesin 2F kalau ini HJ tipe nya iya makanya 6 silinder ya 6 silinder di STNK nya pernah lihat? udah lihat berapa CCU? 4000 juga 4000? 4000 CCU juga goib barangnya iya gila ini sering banget kalau unitnya sih sebetulnya masih jarang banget ya untuk yang tipe HJ karena yang banyak beredar di kita itu serinya FJ iya bener FJ 45 betul FJ sama BJ 40 tapi serinya serinya 40 ini keren banget saya penasaran tuh yang ini ini yang ditutupin ini udah jadi ya ini baru meres finishing jangkrik tahun 81 jangkrik wow tahun 4 81 81 keren banget ini ini pengerjaan berapa bulan ini om? setahun yang ini setahun? iya setahun om satu tahun wow ini juga full restorasi croc total angkat body termasuk croc sasisnya juga karena memang dari basic platnya juga berbeda sama punyanya land cruiser TLC atau land lebih tipis lebih tipis dan rentan banget crop post gitu kan pengerjaannya lebih susah ini atau TLC? wah kalau ngeliat dari nut-nutnya aja udah keliatan ya ini lebih banyak pekerjaan yang detailingnya gitu ini kemarin saya bikin ulang kalau ini sih masih mempertahankan yang asli ini plat plat yang ini sebagian karena croc post saya ganti dan saya press ulang wah di press ulang? press ulang buset emang kayak gini-gini? iya betul mat-matak kayak gini? aduh aduh interiornya wah ini keren sekali tapi jok belakang emang harusnya kan berhadapan ya berhadapan-hadapan tapi belum dipasang dipasang ya benar-benar croc total croc total sampai benar-benar kalengnya kelihatan baru di-cap lagi setting pintu gitu kan nah gila ya beg gila ya lampu juga sama omnia semua punyanya jangkrik original jangkrik original ya dia Koito produknya Koito sama ini kalau nggak salah dia SGP Suzuki langsung masih SGP yang ini aduh gila setahun ini setahun setahun emang kalau TLC gitu ngebangunnya berapa nih yang ini ini berapa nih relatif lebih cepat kalau yang ini karena dia long dimensinya lebih besar kurang lebih mungkin saya targetin satu tahun juga beres tapi kalau untuk yang seri seperti FJ40 ini ini BJ40 nih BJ buka om hardtop diesel ya 3 kali kalau orang ambil buka om oh god wuh 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 ampun ini jadi pajangan ruang tamu nih kayaknya kalau saya punya ini waduh ini ini masih mengkilat baru mengkilat nih wah kok saya deg-degan ya hahaha biasanya kalau cowok tuh deg-degannya ketemu cewek seksi gitu kan ini juga seksi sih ini juga seksi ini masih hand up the gun om aduh waw ini sama om juga iya dibangunnya ini juga full restorasi full restorasi ini sampai mesin-mesin juga sama om iya sama mesin juga iya kaki-kaki kaki-kaki semua mesin oh my god aduh ini sih hahaha nggak nggak saya jadi speechless sih kalau gini bener-bener nggak bisa ngomong ini mengkilat semua ini mesin B-nya Toyota aduh mesin bawaannya iya 4 cilinder 4 cilinder 3000 cc iya betul dulu pernah punya salahnya 5 speed eh 4 speed 5 speed sama mundur sama mundur iya aduh ini emblem emblemnya aduh hahaha terus dipasangin ban apa ini ini pakai ban Toyo MT Open Country Toyo ya iya ban Toyo terus apalagi ini atasnya memang putih gitu iya nah yang hardtop itu ada pasti ada nut-nut kayak gini nih las-las sana ada nggak keliatan di kamera pokoknya ada di situ tahun berapa om ini tahun 82 82 ya pertama kali di show 82 untuk yang di Indonesia ya iya kayaknya ada seri BG40 dibawah tahun 82 seperti tahun 80 78 kalau nggak salah dia udah ada ini yang pertama ini yang pertama saya tuh tahun 85 om dulu punya ah itu rare banget itu rare ya hahaha nyesel saya ini jual udah barang goib lagi itu susah banget iya soalnya bedanya kalau yang 85 itu power steeringnya udah bawaan pabrik betul terus sama disc brake di depannya kalau ini belum kan belum ini masih teromong ini nih ini apa Landy Land Rover seri 3 ini seri 3 ini belum selesai berarti ini baru beres pasang kabel mau nyalain mesin lagi nunggu kenal plot lagi nunggu lagi susah juga ini agak agak lebih lama karena kita kelamaan nunggu spare part oh gitu iya susahan mana spare partnya hardtop atau Landy om? kalau sekarang sih lebih susah Landy sekarang lebih susah Landy sekarang lebih susah Landy emang dulu lebih susah hardtop nggak maksudnya dulu tuh hampir unitnya tuh apa barang-barangnya tuh ada yang HA yang Landy misalnya kayak belanja di sukses motor tuh dibancei itu kan udah legend banget ya nah sekarang tuh kalau kita dateng nggak oh ada barang dulu tuh masih masih ada lah ya 2018 ke bawah tuh pada saat saya ngebangun yang pertama 2018 itu yang merah itu masih belanja itu ada sekarang udah nggak gitu karena memang Land Rover juga lagi hits lagi nih iya sih ya 4x4 emang lagi hype semua iya terutama ini ini terutama ini sih terutama yang diesel ini ampun ampun harganya ini pasti kalau ditawar sekitar 500-400 ada lebih lebih malah apalagi yang lagi hype lagi om Jeep Mercy om Jeep Mercy udah aduh tutup muka salah saya pernah ketitipan jual itu Jeep Mercy 280 280 yang seri G nya itu masih nawarin 95 juta aduh 2013 aduh kondisi full original mulus mesin nyala ya gitu ya bisa jalan gitu bisa jalan sekarang udah nggak cakep 600 kan bahan gitu udah sedih ya om saya dulu punya juga soalnya om tahun 86 masih 4 speed memboyok banget ya mobil gitu tapi harganya gila sekarang dulu tempat ngejual tuh 86 juta 86 ya iya masih harga-harga segitu saya tuh yang saya ketitipan jual itu waktu itu tahun 2013 tuh saya masih nawarin 95 juta 95 juta iya mas berarti sekitar segitu juga lakunya 80 hahaha ya dulu kan belum hype banget ya iya betul mobil kotak sabun jelek gitu kaku gitu ya spare part mahal spare part mahal sekarang mobil overheat terus pakai tanjakan nggak kuat iya pakai tanjakan sebetulnya torsinya aduh nggak ada banget mobil ini sama omial juga iya ih gila guys hahaha kinclong guys kenapa jadi pengen ya Allah ini juga chatnya aduh jadi kalau restorasi di saya termasuk untuk make up engine kalaupun mesin nggak harus turun engine kita make up juga iya sih sampai disemprot juga kan itu kan base-base nya ini bal head semua si ruang mesin juga lebih rapih lah pengerjaannya hmm berarti kalau nge-chat juga termasuk blok-blok mesinnya gitu bloknya kita cat ulang di cat ulang iya kita cat ulang minimal di itu ya di sunblasting kayak gitu ya gitu kalau saya jarang ya untuk sunblasting karena saya pengen kembali lagi ke original ini kita bersihin tangan aja manual oh gitu luar biasa ini bener-bener bersihin manual ini galvanisnya juga kita pertahankan karena memang basicnya memang ini mobil masih bagus tangan pertama ini oh tangan pertama tangan pertama kayak gini gini ini masih kita bungkus soalnya takut ini iya takut lecet lagi lecet lagi om kalau misalnya spare partnya bener-bener nggak ada musen di Inggris pun nggak ada gitu ya misalkan kanibalan kan iya kalau kanibalan jadinya kanibal kita pakai spare part kanibal nggak bikin plat yang baru gitu eh kita usahakan kanibal karena dari presisi iya sih iya iya karena kalau kita bikin baru sebetulnya ada-ada kayak seperti spakbor apa gitu udah ada yang buat yang baru tapi biasanya presisinya sih mending kanibalan tetep ya mending ambil kanibalan emang ada tempatnya ada di Jakarta ada di Jakarta ada ya masih ada ya atau dari kawan-kawan sih biasanya iya sih dari mulut ke mulut dari mulut ke mulut biasanya sih rover itu punya kayak atap gitu double iya betul supaya nggak berisik satu terus nggak panas suruh ngebangun Landy atau PLC Om? oh sebetulnya juga saya berangkat dari Land Cruiser sama Land Rover sebetulnya so-so lah so-so ya mirip-mirip ya mirip-mirip dari tebal bodinya plat body karena ini kan hampir 85% aluminium aluminium pada saat aluminium ini body-body aluminium semua yang nggak aluminium itu cuma dari sini ini sebal head itu dia nggak aluminium nah ini repotnya di eh setting body setting body karena kan karena dia aluminium tipis ditarik ke sini iya sih tambahan apa nih? nah yang ini serinya FJ40 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 tahun 78 ini grillnya grill bulet nih iya bedanya itu betul iya yang tahun di bawah 79 iya grillnya grill bulet beda kan sama yang ini nih ini PRnya masih banyak ini bak berarti masuk bulan keberapa nih? ini udah bulan ke-8 bulan ke-8 tapi catnya udah nih catnya udah tinggal finishing sih tinggal finishing kan ini ya sama ini cuma tahun 81 yang ini oh tahun 81 ini berarti mesinnya udah 2F ya? mesin 2F udah 2F nih udah 2F ini mesinnya juga dapat nge-make up semua aja kinclongin semua ini kalau saya masuk workshop sini kayaknya jadi cakep saya hahaha gimana sih prosesnya bisa jadi kayak gitu tuh? kan pertama kayak gini ditowing dulu kan mobil-mobil yang unitnya ditowing dari customer towing ke sini proses awalnya mobil dateng itu kita krok dulu bodinya krok bodi? bodi luar bodi luar maksudnya biar kita bisa tetap setting setelan bodi oh jadi kalau ada pengelasan atau apa nggak berubah posisinya mesin kita turunin mesin? mesin diturunin udah pasti? pasti mesin kita turunin kita lepas kalau misalnya ada yang ini mesin saya masih bagus nggak usah itu nggak apa-apa? nggak usah nggak usah diapa-apain tapi mesin kita make up oh tetap? kita make up ya? kita make up kita bersihin kita cat ulang blok mesinnya terus kita bersihin lagi seperti yang apa silinder cop apa semua kayak gitunya itu udah back to ori lah gitu tapi memang saya nggak pakai sunblast nggak pakai sunblast ya? tapi yang tadi manual itu kan pakai tangan kan itu kita bersihin manual selanjutnya setelah ini nanti kalau udah beres di last semua nanti baru kita angkat bodi tapi om saya mau tanya dulu om yang masuk ke om itu ada kategorinya nggak? misalkan mobilnya tuh bener-bener bahan hancur gitu gimana om? iya nah itu kalau untuk bahan hancur kalau untuk serinya FJ atau BJ mungkin saya masih bisa terima masih bisa? masih punten kalau FJ atau BJ masih bisa terima? masih bisa masih bisa saya terima misalnya sasisnya bengkok gitu gimana? nah kalau udah ke sasis nah sebetulnya sih saya juga kalau datang tuh nggak tahu unit ini sasis kena nggak sih gitu kan? kalau sasis mungkin nanti kita ada perbaikan kalau memang sasis itu harus kita apa ya di restorasi lagi di restorasi juga misalnya kita last ulang atau gimana nah itu tapi sih pengalaman beberapa unit yang udah saya kerjakan kalau yang pemakaiannya nggak terlalu ekstrim dulunya sebetulnya sasis tuh punya FJ punya BJ punya Land Rover itu boleh terhitung sasisnya kuat rata-rata kuat paling ada kropos-kropos sedikit lah gitu pertamanya pasti dikasih tahu dulu nih si konsumen ya kan? iya misalnya ini perlu ini ada karat dimana gitu kan? nah kropos apa kita tunjukin perlu ganti platnya atau apa gitu pasti dikasih tahu karena memang saya mulai awal proses sampai unit itu kita serahkan ke customer saya tuh minimal 2 minggu sekali saya update mobil tuh lagi pekerjaan ini loh misalnya kayak gini sekarang nih mobil baru dikerok luar atau kita lepas-lepasin dari mulai kita lepasin kayak lampu-lampu semua karet-karet kita lepasin itu saya update terus misalnya kayak ini nih pekerjaan oh iya spakbor nih harus kita betulin ini kan butuh waktu ya iya ini harus kita balikin lagi gitu kan ya ada pengelasan ada pengetokan semua itu saya update itu update gue ya? oke sampai nanti unitnya itu terakhir nih kita udah mau masuk tahap finishing misalnya seperti ini ini udah mau masuk tahap finishing saya tinggal nyalain mesin ganti kabel mesin nyala itu semua juga saya update oh gitu pengen tahu ruang ovennya? kita maksud kita sebetulnya bukan ruang oven sih saya tuh hanya menyediakan ruang pengecatan khusus bahas dari pertama hujan oh iya iya panas sama debu lah sama debu tapi debu tuh gak bisa kita eliminir tetep aja ada karena memang bukan ruang oven steril gitu oh gitu nah ini nih ini ya ini kebetulan lagi ada terano oh ini terano ya terano nya cuma disiram aja cuma disiram biasanya pakai apa nih catnya? seiken kalau ngobrol cat saya sih hanya menggunakan produknya Axo Nobel Axo Nobel itu ada seiken ada satu lagi apa? Wanda Wanda nah nanti itu kita tinggal range harga aja mau pakai yang mana gitu kan karena disiken itu ada grading nya juga ada grading nya ada grading HS ada grading XL terus ada satu lagi yang terendah itu produknya namanya Wanda tapi sama produknya Axo Nobel jadi ada 3 grade tinggal mau pakai yang mana nih gitu kan masalah nanti ya kurang lebih ini ukuran 4x7 meter 4x7 meter juga pemanas itu saya masih pakai pakai alami alami tapi mau pakai jaman dulu sih gak masalah semuanya juga masih pakai gini sekarang kita tuh pengecatan itu kita sesuaikan jam 10 pagi kita ngecat nah jam 12 harus sudah selesai itu tinggal kering-kering nya kering tapi saya anehnya itu jadinya tuh jadi murus banget gitu di luar gitu kincong tapi memang idealisnya om iyal tapi semuanya juga pasti kan ada QC nya ada QC ada QC dari om iyal kan mesinnya seperti ini makanya harus ada orang yang benar-benar disitu tuh QC nya betul saya bersinergi sama temen-temen disini Mang Mamat ini kan yang ngecat Mang Jajang yang ngelas ada Mang Aris yang ngedempul sama hijal gitu kan nah itu ya bersinergi aja gitu dari proses awal kalau yang ngelas itu biar nanti pekerjaan pendempulan gak repot tuh ngelasnya harus gimana gitu nanti juga sama ya ngedempul biar nanti yang ngecatnya enak itu gimana nah yang ngecat ini terakhir biar QC nya enggak dua kali tiga kali revisi ya itu harus gimana awal dulu tuh ya betul wah kerjanya berat juga nih hahaha ini kalau nyiram doang mah bentar mungkin saya targetin kalau nyiram satu unit seperti ini kurang lebih empat empat minggu sampai ke enam minggu lah enam minggu ya biasanya kalau pengecatannya aja sih tiga minggu tuh selesai nanti tuh yang perintil-perintilannya itu dari mulai pengecatan yang kecil-kecil termasuk pemasangan pemasangan iya ini kalau siram berarti di ruang mesin di make up juga gak? ini kalau mobil-mobil yang kayak gini paling nanti saya cuci kalau kayak gini ini ruang mesin nanti saya cat oh di cat juga? cuma ditodong gak? oh ditodong aja semasimal mungkin ini tuh nanti ya terlihat sama lah sama di luar gitu kalau yang mesin kayak gini ini kan tinggal pembersihan aja gak saya turunin ini mah gak diturunin ya tapi kena juga lah ya kena gitu gak hanya luar bodinya doang betul jadi pengen saya di ini apalagi penternya 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 ini juga rear juga itu double cabin iya unitnya juga terbatas banget tapi itu itu jujur sih itu salah nge-chat itu gagal nge-chatnya jadi dia gak mampu untuk si bugnya bugnya kan agak kekeratan soalnya ya gitu lama itu 6 bulan diem aja saya tuh pengalaman kemarin pengecatan untuk yang Hilux 106 itu juga rear juga karena dia rear kenapa unitnya sedikit terus kaki-kakinya masih pair down oh iya masih pair down itu sebetulnya yang paling deg-degan adalah ini berapakah biaya hahaha jadi untuk satu unit full restorasi Land Rover maupun Land Cruiser ini aja ini om contohnya ini udah jadi kayak gini udah mulus terus sasisnya juga kena bukan maksudnya di restore ulang setelah mesinnya juga semua mesin semua mesin kalau saya untuk pengecatan dan proses pengelasan full restorasi body ya namanya full restorasi body itu saya 90 juta 90 juta iya betul full sampai kayak gini betul dari yang terlepas dari biaya hahaha dari yang kayak gitu di luar karet-karet dan spare parts oh iya karet itu gak itu lumayan lumayan hahaha karet dan spare parts seperti lampu ya mungkin kayak lampu atau yang lain-lain yang misalnya oh ini mesinnya perlu ada perbaikan yang gak perlu turun mesin itu di luar itu di luar ya biasanya sih kalau udah turun yang pasti kelihatan itu kan kayak plat coupling harus biasanya ada deh mumpung turun ganti packing set oh ini mobil itu di luar dari itu berarti 90 itu untuk chairnya full sampai dalam jam betul chassis juga kena chair juga kan om kalau misalkan ada yang pengen ngerestore tough atau trooper kayak gitu ya jimney jimney gitu terima gak kalau untuk full restorasi saya saat ini sih gak terima belum terima tapi kalau misalnya unitnya pengen disiram misalnya gitu dirapihin lagi saya terima oh terima kalau kayak gitu betul kalau untuk full restore diturunin semua itu gak kalau diturun semua gak oh enggak kalau misalnya kayak punya katana katana itu mungkin di katana GX tahun 2000 ke atas bodi itu masih bagus jadi cukup disiram ada biasanya pengelasan tapi gak gak banyak betul tough GT juga sama untuk tough GT yang udah independen 96 ke atas tuh biasanya bodi itu masih bagus gitu kan cukup disiram kalau misalnya yang oh ini saya punya tahun 85 bodinya tuh udah habis biasanya gitu kan atau kalau enggak dilihat dulu lah kondisinya mungkin kayak gitu ya trooper juga sama trooper juga gitu ya trooper tuh kalau yang udah yang tahun 85 kalau gak salah trooper tuh 8485 ya pertama keluar itu sama bodinya tuh udah kropos sudah habis gitu kenapa saya bedakan karena kalau di serinya Land Cruiser FJ BJ platnya itu lebih bagus lebih tebal sih satu koma berapa tadi kalau ini 1.2 ketebalan platnya 1.2 mobil yang sekarang itu paling tebal 0.9 paling gak kalau pun saya harus ganti plat saya pakai yang satu mili tuh yang full kan ada yang istilahnya ada yang banci ada yang full saya pakai yang satu mili yang full lagi harga harga kalau nyiram aja berapa kalau siram ini kan sebetulnya tergantung unitnya ya ada kalau untuk siram unitnya FJ atau BJ atau Lendy itu kalau siramnya, karena kan dia harus luar dalam, prosesnya hampir sama dengan proses yang full restorasi, hampir jadi semua body part kita lepas, tetap dilepas untuk TLC maupun Lendy itu saat ini di 35 untuk siram kayak Terano itu berapa om? kalau Terano itu kan dia body partnya gak bisa kita lepasin ya, itu 20 kan? 20an dengan ada beberapa grade lagi kan? ada grade, nanti itu pengen kualitas catnya dari produknya Aksonobil dari Sikan itu ada 3 grade tadi kan? ada yang plus HS, ada yang XL satu lagi punyanya Wanda kalau disiram, itu sama chassis juga gak? iya, chassis kita siram chassis kolong-kolong sparkboard kalau mobil-mobil seperti Terano tadi, itu kan bawaannya itu ada penraynya ya? ada ada flingkut ya? iya flingkut ya itu kita semprotin flingkut lagi kita bersihin, kita flingkut ulang sasis kita cat lagi asik, kalau kayak gitu gak hanya sekedar disiram doang nah bagi teman-teman yang pengen merestorasi jeepnya, terutama TLC atau Land Rover Land Rover series ke Makae Jeep Makae Jeep itu Instagramnya dimana om? Instagramnya Makae Jeep namanya Makae Jeep? iya Makae Jeep juga? Makae Jeep Makae Jeep Makae Jeep terus, untuk nomor teleponnya atau gak om? nomor teleponnya itu sebentar ya aduh boleh di cat dulu gak? saya tuh ada kartu nama nih, Om Iyal berapa ini? 0812 14 21 83 15 daerahnya daerah Bandung ya jadi yang di luar kota sekalipun bisa didatangin kesini hubungin aja ke Om Iyal mungkin bisa lewat DM dulu iya sih, DM dulu di Instagram ya terutama, karena disitu rame banget nah yaudah Om Iyal thank you mudah-mudahan kita ketemu lagi dan teman-teman juga jangan lupa untuk follow Instagramnya at Makae Jeep Makae Jeep aja kan terus juga tadi nomor teleponnya udah ada pokoknya disini diulang lagi oke, thank you teman-teman semua nanti kita ketemu di vlog selanjutnya oke, bye-bye bye-bye Aspors Auto sign out